Intro Baiklah, marilah kita bahas tutorial bagaimana cara mendaftar sebagai calon pengajar praktek Angkatan 8, 9, dan 10 Dan kali ini yang sudah dibuka adalah Pendaftaran calon pengajar praktek atau JPP Angkatan 8 Nah untuk itu silakan dibuka di browser SIMPKB Ketik saja SIMPKB kemudian enter Kemudian klik login SIMPKB Masukkan akun SIMPKB Kemudian sandinya Kemudian klik masuk Setelah itu klik program guru penggerak Kemudian klik daftar sekarang Centang calon pengajar praktek Angkatan 8 Kemudian centang saya mengerti dan siap mengikuti seluruh kegiatan sebagai peserta program guru penggerak Klik daftar Nah berikutnya apa-apa yang harus dilengkapi sebagai peserta calon pengajar praktek Yang pertama adalah harus mengisi kurikulum vitae Yang kedua harus mengisi dokumen penting Dan berikutnya harus mengisi isei Mengisi kurikulum vitae dokumen penting dan isei ini juga kita bisa klik di menu sebelah kiri Misalkan kurikulum vitae Maka kita harus mengisi tentang informasi umum Pengalaman pekerja Pengalaman mengetepatian Pengalaman kepemimpinan Pengalaman menjadi sukarelawan Pengalaman memberikan mentoring, coaching, penamping, training Dan nomor kontak lain Berikutnya setelah kita mengisi kurikulum vitae Maka kita harus mengisi dokumen penting Klik saja dokumen penting Yang harus diunggah adalah foto Pas foto KTP Ijazah terakhir Surat fakta integritas menjadi pengajar fakta guru penggerak Surat izin dari atasan Surat keterangan mengajar yang dikeluarkan oleh sekolah Dan rencana pelaksanaan pembelajaran Berikutnya adalah mengisi isei Klik saja menu di sebelah kiri isei Nah isei ini ada beberapa pertanyaan Ada 5 buah pertanyaan Masing-masing pertanyaan Ada sub-sub pertanyaan Kalau kita mau melengkapi Maka klik saja lengkapi Maka tinggal kita isikan Di sini ada ketentuan Minimal 350 karakter Dan maksimal 525 karakter Nah kemudian yang bawah Ini minimal 1400 karakter Dan maksimal 2100 karakter Dan masing-masing pertanyaan Pesaratan minimal dan maksimal karakter itu berbeda-beda Untuk pertanyaan pertama Apa yang melatar belakang Anda memilih menjadi seorang pengajar praktek Kalau sudah diisi Maka nanti tinggal klik simpan Kita lihat pertanyaan kedua Klik lengkapi Di pertanyaan kedua Ini ada 4 buah sub-pertanyaan Masing-masing memiliki Batasan minimal karakter Dan batasan maksimal karakter Pertanyaan pertama misalkan Kapan waktu kejadiannya Situasi apa yang Anda hadapi saat ini Pihak mana saja yang Anda minta untuk bekerjasama Dan mengapa Kita gembarkan secara jelas Ini minimal 350 karakter Dan maksimal 525 karakter Dan seterusnya Tinggal nanti diisi Setelah diisi maka klik tombol simpan Nah isi ini ada 5 buah pertanyaan Dan semuanya harus diisi Selanjutnya Kita coba klik beranda Selain kita mengisi Isi kurikulum vitae Isi dokumen penting Dan isi ise Maka kita juga harus melihat Perkas yang harus diunggah Klik unduh perkas Nah disini ada dokumen-dokumen Sebagai template Yang harus kita isi Dan kita unggah Dokumen apa kita lihat Nah isinya ada 2 Yaitu Izin atasan Isinya ada 2 Yaitu izin atasan Dan fakta Integritas CCCPP Nah ini adalah izin atasan Nanti tinggal diisi Ditanda tangani Discan dan diunggah Berikutnya adalah Fakta integritas Calon pengajar praktek Diisi Dilengkapi Diberikan materi Dan tanah tangan Discan dan selanjutnya Diunggah Dokumen fakta integritas Dan izin atasan Kita isikan di Isi dokumen Nah perhatikan Disini ada Isin dari atasan Juga disini ada Surat fakta integritas Harus diunggah Disini Bagaimana cara mengunggah Tinggal kita Klik Unggah Misalkan kita mau Unggah Fakta integritas Maka kita klik Unggah Kita cari Fakta integritasnya Kita klik Lambang seperti Obat nyamuk Kita cari dokumennya Misalkan ini adalah dokumennya Maka Selanjutnya kita Simpan Yang berada di Sebelah kanan atas Bila kita sudah Mengisi Tiga buah hal Isi kurikulum Vitae Isi dokumen penting Dan isi isi Maka Kita tinggal Kirim perkas Kenapa ini belum Nyala Tombol kirim perkas Karena Semua Belum kita isi Nanti kalau Ketiga hal ini Ketiga komponen ini Sudah kita isi Maka Kirim tombol perkas Otomatis nyala Dan siap kita Kirim Sampai disini Mudah-mudahan bermanfaat Saya Kiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh